Intro Tribuner, satu di antara kuliner yang kini tengah viral di sudut Gapura Geladang, Pasar Gliwon Solo, tak pernah sepi pembeli. Kuliner satu ini yakni Coklat Cocol, di mana nama kuliner tersebut kini menjadi prima donau warga Solo, Jawa Tengah. Bahkan mereka rela menunggu antrian untuk mencicipi segelas es coklat yang dinikmati dengan roti bantal. Setiap harinya, lokasi kuliner ini berada di bawah pohon meringin kawasan Gapura Geladang. Sejak kerobak dibuka mulai sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, pembeli sudah antri mulai mengambil nomor antrian. Mulai dari pelajar hingga orang tua, kuliner Coklat Cocol tersebut dinikmati sembari berteduh di bawah pohon meringin besar yang rindang. Hal itu diceritakan oleh penjual Coklat Cocol, yakni Revino. Ia mengatakan dalam sehari dirinya bisa habis 200 cup Coklat Cocol, bahkan saat cuaca panas bisa lebih. Revino mengatakan pembeli Coklat Cocol rata-rata adalah pelajar, meskipun kadang ada beberapa anak kecil dan orang dewasa yang ikut mengantri. Harganya yang terjangkau menjadi alasan pembeli kuliner Coklat Cocol tersebut laris manis. Diketahui, 1 cup Coklat Cocol dibanderol 8.000 rupiah dan sudah dapat 1 bantal roti. Kuliner Rati Cocol ini baru buka 4 bulan di area tersebut dan langsung menjadi langgan dan pembeli. Untuk menikmati Coklat Cocol tersebut, tribuners bisa duduk di sekitar lokasi. Penjual juga menyediakan beberapa kursi plastik untuk ditempati, namun kebanyakan pembeli biasanya lebih nyaman untuk dibungkus. Hal tersebut karena memang tak banyak kursi yang disediakan bagi para pengunjung. Bagaimana tribuners? Kelihatan segar bukan? Selamat mencoba ya! Bagaimana tribuners? Kelihatan segar bukan? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!